Murid penyihir dan pangeran yang hilang bagian 2 Menuruni bukit, oh anakku tampan, Biarkan aku membawamu ke gua yang paling gelap, Oh jangan malu-malu. Toko barang antik Alistair dengan cepat berubah menjadi menakutkan Ketika seorang penyihir dan kurcaci mencoba menculik William. William diculik oleh penyihir setelah mimpi yang sangat aneh. Tidak menyadari apa yang terjadi, Alistair akan segera terkejut. Hei kau! Aha, Alistair bagaimana kabarmu? Apa yang kau lakukan di sini? Dan di mana, William? Drama luar biasa. Aku hanya membawa anak itu kembali ke tempat yang sebenarnya. Kau tidak berpikir dia tidak akan pernah tahu tentang keajaibannya, bukan? Dan nyalakan, William baik-baik saja. Ya, maksud kau dengan asumsi dia bisa bernapas di dalam tas ini? Ah, kenapa aku tidak bisa dikelilingi oleh setidaknya sedikit kecerdasan? Alistair tidak punya pilihan lain. Itu dia. Lepaskan dia sebelum aku mengirimmu ke dua belas lautan. Kita lakukan ini dengan caraku. Menculiknya bukanlah pilihan. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Wah, baiklah kalau begitu. Hah, ayo pergi, Grumps. Baiklah, baiklah. Apa yang terjadi, Paman Ellie? Maaf, nak. Aku pikir kau membutuhkan lebih banyak waktu dan aku merasa harus melindungimu sampai saat itu. Alistair membawa William ke lemari benda terlarang dan mengeluarkan kuali. Dia kemudian mengeluarkan beberapa permata dari sakunya. Demi ratu, kesetiaanku tidak akan goyah. Keajaiban kuali ini sekarang terbangun. William terkejut melihat kuali itu yang hampir hidup. Wow, Paman Ellie. Tenang, Will. Semakin kau bergerak, semakin dia akan menarikmu. Menarik? Menarik kemana? Mengapa kita masih jatuh? Karena kita belum sampai. Kita sudah sampai. William, selamat datang di kota bertahta. William sangat senang. Dia melihat sekeliling dan melihat dunia yang berbeda sama sekali. Ada permata dari semua jenis. Topaz, Ruby, Zamrud, Mutiara, Safir, Berlian, dan yang lainnya. Apa aku sedang bermimpi? Tidak, tidak. William, kau harus mengerti. Alasanku merahasiakan tempat ini darimu karena kupikir kau belum siap. Lagipula, menteri setia ratu tidak diharapkan untuk terburu-buru. Alistair membawa William ke tempat terbuka di hutan. Dan ketika William membelah pepohonan, dia terkejut. Ada makhluk aneh di hutan itu. Dan mereka semua berbungku kepada William. Wow, apa yang terjadi? Paman Alistair, kau membuatku takut. Will, kau bukan hanya William si penjaga topu. Kau adalah pangeran William dari kota bertahta. Will, hei, ayo, bangunlah. Apa kau baik-baik saja? Tentu saja tidak. Apakah perlu menjadi begitu dramatis? Aku pikir dia akan senang. Aku baru saja memberitahunya bahwa dia pangeran. Dia belum tahu tentang wanita berambut ular yang seharusnya dia lawan. Alistair, untuk cinta permata. Sudah, sudah. Bertahta, ular, rambut, pangeran. Aku bukan pangeran. Tidak mungkin. Ada apa dengan kalian semua? Baiklah, dengarkan. Kau tidak harus melawan Gorgon sendirian. Gorgon? Gorgon, dia wanita berambut ular. Kau tidak harus melawannya sendirian. Aku sama sekali tidak ingin melawannya. Lakukan untuk ibumu, sang ratu. Ini Ratu Verona, pangeran William, ibumu. William tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ibunya adalah patung. Inilah yang terjadi pada ratu kita tercinta. Ibumu adalah bangsawan paling dermawan dan pengasuh yang pernah ada di kota ini. Setiap makhluk di kota ini selalu merasa aman bersamanya. Tapi kemudian Gorgon muncul. Gorgon adalah makhluk yang kejam. Mereka mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk merebut kerajaan. Ada banyak keajaiban di kota ini, pangeran. Dan Gorgon telah memutuskan untuk mengambilnya. Ibumu bertempur dengan berani. Tapi Gorgon menipunya dan membuatnya menatap matanya. William? Tidak! Kau lemah. Dia datang setelah kau lahir, nak. Dan aku harus membawamu ke sumur dan realitas alternatif. Sebuah kenyataan di mana tidak ada sihir, tidak ada gorgon, dan tidak ada kutukan. Dan sekarang hanya dalam beberapa hari, bulan akan berada di puncak langit. Saat itulah Gorgon menjadi yang paling kuat. Dia datang untuk menjemputmu, pangeran. Karena sekarang kau adalah satu-satunya penghalang antara dia dan tahta. Jika dia berhasil mengubahmu menjadi batu, maka semuanya akan berakhir. Kota bertahta yang agung akan lenyap selamanya. William mendekati patung itu dan menyentuh wajahnya. Sekarang, pangeran William, penyelamat kota bertahta. Katakan padaku, apakah kau siap untuk bertarung? Sudah, sudah. Ini terlalu banyak untuk diterima, paman Ellie. Aku punya seorang ibu yang merupakan ratu dari negeri ajaib. Aku seorang pangeran yang seharusnya melawan makhluk dengan nama yang aneh dan menyelabatkan kota ajaib yang seharusnya menungguku selama bertahun-tahun. Bagus. Karena kalian sudah di sini, ayo ambil baju besi dan latihan untuk melawan gorgon. William berlatih siang dan malam. Wow. Aw, kenapa kau menyakitiku? Aku mengajarimu bertarung. Gorgon tidak akan mengampunimu, pangeran. William hampir tidak siap dan malam bulan mendekat dengan cepat. Akhirnya, hanya satu malam sebelumnya, beberapa permata dicuri dan sosok berkerudung berlari menuju sumur dengan tergesa-gesa. Pangeran William meninggalkan kita. Tidak, itu gila. Aku akan pergi membawanya kembali. Alistair, tidak ada waktu. Dia terlalu takut. Kita harus fokus pada pertahanan kita. Dan itu diputuskan. Malam itu, kota bertahta akan melawan gorgon untuk menyelamatkan ratu dan rumah mereka. Oh, ku dengar pangeranmu kabur. Kami agak mengalahkanmu. Tentu, sekelompok pahluk dengan penutup mata ini akan menyenangkan. Kami tidak perlu melihatmu, gorgon. Kami hanya perlu berjuang untuk ratu kami. Untuk ratu! Untuk ratu! Setiap makhluk di kota bertahta telah melatih diri mereka untuk mendengar gorgon. Mereka bersiap untuk saat ini. Mereka bertempur dalam pertempuran yang senil. Tapi tak lama kemudian, ternyata gorgon lebih kuat. Semua orang berubah menjadi batu. Menteri ratu mendengar semua ceritan dan telah kehilangan semua harapan. Dia memutuskan bahwa dia akan berjuang sampai akhir. Kemudian, sesuatu terjadi. Apa ini? Sebuah ledakan! Gorgon menggunakan cakarnya untuk membuka kotak itu. Dan begitu dia melakukannya, kotak itu penuh dengan stereofoam dan potongan kertas yang berterbangan tepat di wajahnya. Dia menutup matanya dan ketika dia membukanya lagi, disanalah. Pangeran William berdiri di samping cermin raksasa dengan kaca pembesar yang besar di tangannya. Dia mengenakan kaca mata berwarna gelap untuk menghindari menatap langsung ke mata gorgon. Dia segera meletakkan kaca pembesar di antara gorgon dan cermin raksasa. Dan itu terjadi. Apa yang terjadi? Dia menatap langsung ke matanya sendiri. Tidak! 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 Gorgon menjadi maksa kutukannya sendiri. Lihat! Semua orang berubah kembali! Kota Bertahta diselamatkan. Makhluk dari kota Bertahta, kebaikan sekali lagi membuktikan kekuatannya. Wil? Tapi bagaimana kau? Maksudku apa? Kami pikir kau meninggalkan kami. Tidak. Tentu saja tidak. Kalian semua tahu bahwa ketika aku berubah menjadi batu, aku masih bisa mendengarkan dan juga melihat. Dia datang kepadaku malam itu. Ibu, aku harus menyelamatkan ibu. Tapi aku bukan petarung. Aku harus menyerahkan pertempuran pada mereka yang lebih kuat dan lebih berani dariku. Dan aku akan melakukan yang terbaik yang aku tahu. Aku tidak paham. Paham. Dengan semua yang Alistair ceritakan tentang anak laki-lakiku selama bertahun-tahun, salah satu hal terbaik yang dilakukan putraku adalah membaca. Menjadi kutub buku adalah kekuatan yang luar biasa. Aku pergi ke perpustakaan tua di toko dan membaca tentang Gorgon. Ternyata kutubannya hanya berhasil jika kau menatap matanya secara langsung. Jadi, aku meminjam kacamata paman Ellie. Apa ini kacamatamu? Jangan ganggu ceritanya. Aku juga menyadari bahwa kau benar. Gorgon adalah makhluk yang paling kuat dan juga ganas. Sedemikian rupa sehingga dia sendiri tidak akan bisa membebaskan diri. Jadi, aku memberinya rasa kekuatannya sendiri dan membuatnya menatap langsung ke matanya sendiri. Brilliant! Aku yakin aku telah membuat keputusan yang tepat dengan menjadikan mewalinya, Alistair. Anakku benar-benar menjadi pangeran. Yeay! Pangeran William! Hidup sang ratu! Hidup pangeran! Jadi, sekarang enak, apakah kau siap untuk naik tahta dan memerintah kota ajaib ini selamanya? Alistair! Hidup! Hidup! Pangeran William membuktikan bahwa tidak semua pertempuran perlu diperjuangkan dan dimenangkan dengan kekuatan. Ada juga yang diperjuangkan dengan ilmu. Pangeran William menjadi orang pertama yang memerintah kota bertahta. Mungkin setelah banyak latihan. He 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 he. Tunggu naik yang ada. Tunggu naik. Bekuatan hom witnessrus. Terima kasih.